musik hanya di bawah bersihkan siang hari sampai jam 3 kalau malam itu kan kasihan yang dicipang dan itu nanti kakor rantes atau buka tutup Assalamualaikum sahabat alip semua sehat dan sukses selalu buat kita semua amin pada video kali ini kami akan sukuhkan tayangan informasi tentang perkembangan pembangunan jalan tol Cisumdawu sepanjang 63 km akan beroperasi penuh akhir Juni tahun 2023 simak rangkuman informasinya berikut ini yang sudah disiapkan oleh tim kreatif sahabat alip ofisial terima kasih karena sudah selalu hadir mendukung channel kami dengan subscribe like and comment selamat menonton tetap jaga kesehatan karena sehat itu penting Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono menginstruksikan penyelesaian konstruksi jalan tol Cisumdawu Cilengi Sumedang Dawuan Seksi 4 Seksi 6 Cimalaka Dawuan sepanjang 29,3 km pada awal Juni tahun 2023 sehingga jalan tol Cisumdawu dapat beroperasi seluruhnya sepanjang 62 km sebelumnya saat mudik lebaran 2023 lalu Seksi 4 sampai 6 tol Cisumdawu sudah dibuka fungsional Jalan tol Cisumdawu merupakan proyek strategis nasional yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat segera operasionalkan dengan tetap mengutamakan kualitas safety dan estetika ruas tol Cisumdawu sekaligus juga untuk mendukung operasional Bandara Kertajati tegas Menteri Basuki Senin tanggal 22 Mei tahun 2023 saat ini pada ruas tol Cisumdawu telah beroperasi Seksi 1 Cilenyi Pamulihan 11,45 km sejak Januari tahun 2022 diikuti dengan Seksi 2 Pamulihan Sumedang 17,05 km dan Seksi 3 Sumedang Cimalaka 4,05 km yang beroperasi sejak Desember tahun 2022 guna mendukung kelancaran lalu lintas selama Nataru 2022 per 2023 Tol Cisumdawu terdiri dari enam seksi yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dengan biaya konstruksi 5,5 triliun rupiah Dari ke-6 seksi Seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh pemerintah sebagai bagian dari Viability Gap Fund VGF guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut Sementara Seksi 3 sampai 6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT. CKJT Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Brawijaya mengatakan terdapat teknologi khusus yang diterapkan dalam pembangunan Tol Cisumdawu yakni teknologi geofoam EPS yang diterapkan pada pembangunan Seksi 5A di Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Pada Seksi 5A ini terdapat bagian tanah labil dan berair sehingga tidak bisa ditangani dengan urugan atau konstruksi biasa Ini yang pertama dikerjakan dengan skala massal dengan volume hampir 40.000 m3 Timbunan ringan ini akan mengurangi risiko longsor jelas Brawijaya Geofoam EPS merupakan material yang berbentuk balok-balok berbobot ringan dan sudah biasa diterapkan di luar negeri terutama untuk menangani lapisan tanah yang labil Kelebihan utama dari geofoam adalah bebannya yang ringan Sebagai perbandingan berat tanah Timbunan adalah 1.800 kg per meter kubik sedangkan berat geofoam hanya 25 kg per meter kubik Ujar Brawijaya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!